Stres pada ayam terutama akibat suhu yang panas, heat stress menjadi salah satu ketakutan terbesar yang dapat menyebabkan kerugian serius pada usaha budidaya perunggasan. Hal ini juga bisa diperparah jika peternakan ayam tersebut belum menerapkan sistem pengontrolan suhu dan kelembapan secara otomatis yang bisa mengondisikan ayam dalam suasana nyaman, close house. Telah diamati temperatur harian di daerah tropis selama pemeliharaan ayam broiler bisa melebihi 30 derajat celcius. Sedangkan kebutuhan kondisi suhu untuk ayam broiler akan cenderung menurun seiring pertambahan umur. Apa heat stress? Stres panas, heat stress adalah suatu gangguan yang dialami ayam akibat kondisi suhu udara lingkungan melebihi suhu normal, lebih besar dari 28 derajat celcius pada zona nyaman. Hal tersebut mengakibatkan ayam tidak mampu untuk menyeimbangkan antara produksi dan pembuangan panas tubuhnya. Sistem pengaturan suhu tubuh ayam Heat stress relatif mudah ditemukan pada ayam karena suhu tubuh ayam tidak dipengaruhi suhu lingkungan homeodermik. Selain itu, tubuh ayam tidak dilengkapi dengan kelenjar keringat yang diperlukan untuk mengeluarkan panas tubuhnya. Ketika ayam menghadapi kondisi panas dari berbagai sumber tersebut, Ayam akan merespon dengan cara menurunkan suhu tubuhnya melalui pengeluaran kelebihan energi panas tersebut dari dalam tubuh. Kasus heat stress terbagi menjadi dua bentuk yaitu bentuk akut dan kronis. Bentuk akut muncul saat terjadi peningkatan suhu secara drastis tiba-tiba, red, sedangkan bentuk kronis terjadi jika suhu meningkat secara perlahan-lahan dalam waktu yang lama. Kondisi suhu yang tinggi juga mempengaruhi kestabilan kandungan nutrisi dalam ransum ayam, terutama vitamin. Vitamin merupakan mikronutrien esensial yang diperlukan dalam proses metabolisme di dalam tubuh ayam. Penurunan kadar vitamin ini akan berpengaruh terhadap produktivitas ayam. Bukan hanya menyebabkan penurunan produktivitas ayam, heat stress juga mengakibatkan sistem kekebalan tubuh melemah bersifat imunosupresif. Cara mengatasi heat stress Penting untuk diketahui bahwa dalam penanganan stres panas perlu memperhatikan dua hal yaitu, upaya mengurangi panas yang dirasakan pada ayam serta mengurangi panas yang dihasilkan dari ayam itu sendiri. Dimulai dari mengatasi suhu tinggi di lingkungan kemudian support kondisi ayam yang menurun karena heat stress ini. Pengaturan ventilasi dengan membuka semua tirai pada saat cuaca panas, sehingga sirkulasi udara panas menjadi cepat berganti dengan udara dingin. Pengaturan ventilasi juga dapat dilakukan dengan memberikan tambahan blower, atau hujan buatan. Perhatikan liter, sebab liter yang sudah tidak layak dapat menjadi sumber panas tanpa kita sadari, melalui sistem fermentasi yang berada pada liter itu sendiri. Tambahkan liter baru jika kondisnya sudah sangat lembab oleh fesis yang basah. Memberikan air dingin yang baik kualitasnya. Tingkatkan di sekuriti. Saat suhu tinggi, perkembangan bibit penyakit di dalam paralon air minum menjadi lebih cepat. Oleh karenanya jadwal pembersihan dan desinfeksi saluran air minum sebaiknya ditingkatkan. Terapkan manajemen pemeliharaan yang baik. Sediakan air minum yang berkualitas dalam jumlah yang cukup. Berikan ransum dengan kandungan nutrisi yang sesuai dan atur distribusi tempat ransumnya. Atur sistem buka-tutup tirai kandang, sesuaikan dengan kondisi cuaca. Dengan mengetahui berbagai penyebab heat stress dan menerapkan manajemen pencegahan yang tepat diharapkan akan mampu menekan kerugian yang bisa muncul akibat kasus heat stress tersebut. Selamat berkarya dan sukses selalu. Salam Terima kasih telah menonton!